Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server kali ini kita akan membahas mengenai transaction di SQL Server jadi transaction merupakan sebuah metode atau sebuah cara yang di dalam bahasa pemerograman baik itu di dalam SKM pada bahasa pemerogram biasanya memiliki pang fungsi transaction nya jadi transaction itu adalah untuk menjaga integritas data nah biasanya ini transaksi ini dibuat ketika kita menyimpan data yang saling terikat datanya misalkan kita menyimpan data penjualan kemudian ada penjualan detail ada dalam penjualan itu ada biasanya ada penjualan ID yang diintegrasikan dengan penjualan detail jadi kalau misalkan ada salah satu yang gagal terinsert misalkan penjualannya maka penjualan detail tidak boleh tiba-tiba tersimpan jadi harus di rollback nah kalau misalkan detailnya tidak tersimpan sedangkan penjualannya tidak akhirnya itu menjadi data yang tidak terintegrasi jadi integritas datanya menjadi tidak valid nah salah satu fungsi dari transaction adalah menjaga integritas data ya nah perintah ada cara seperti ini pertama dimulai dengan Beijing transaction jadi ini adalah perintah atau pembuka dari sebuah transaksi di SQL Server jika data itu sudah berhasil tersimpan dengan sempurna maka akan dikomit nah jika terjadi kesalahan salah satunya maka akan di rollback dalam scoop transaction nanti lebih detailnya kita contohkan di dalam query ya nah contohnya seperti ini ini di bagian atas ada bagian transaction ini untuk memulai transaksi kemudian dia ada set identity insert penjualan on ini tujuannya supaya identity nya atau pertambahan auto nya ini tidak berjalan ya karena kita akan insert secara manual misalkan seperti itu di sini ada value-nya satu dan tanggalnya sekian dengan total penjualannya ada 300.000 kemudian ada insert penjualan detail misal penjualan detail ada barang ID penjualan ID jumlah ada harga satuan dan di sini ada dua record nah jika semuanya ini tersimpan dengan benar maka dikomit di bagian akhir untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya ya Nah kita langsung ke contoh disini kita masih menggunakan database satihan1 pertama kita akan select dulu prom barang nah disini kita akan menggunakan tabel barang sebagai sumber penjualan datanya kemudian kita akan menggunakan penjualan nah ini penjualan ini kita akan gunakan sebagai penyimpan data transaksi nah ini masih kosongnya di sini ada penjualan ID tanggal transaksi ada total harga kemudian yang ketiga kita akan menggunakan penjualan detail 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 penjualan detail nah ini juga masih kosong nah kita akan melakukan eh begin ya begin transaction transaction nah kita akan memulai transaksi disini kita akan set dulu identitinya karena yang penjualan ini ada auto increment ya set identiti insert penjualan kita on kan eh setelah itu kita akan insert set untuk penjualan nah disini ada penjualan ID penjualan ID penjualan ID kemudian tanggal trans kemudian total harga nah value nya misalkan value nya misalkan ID nya 1 kemudian tanggal penjualannya 2022 08 20 nah kemudian total harganya 300 100 123 300 ribu ya seperti ini kita akhiri dengan detik koma nah kemudian kita ada transaksi lainnya untuk eh penjualan detail insert insert untuk penjualan detail nah penjualan detail ini memiliki field apa aja barang ID barang ID kemudian penjualan ID jumlah harga satuan oke value nya kita mulai dari barang dengan ID 4 nah kita lihat disini tabel barang ID 4 sepatu dan ID 5 sandal solo kita mulai dari 4 ini penjualan ID nya 1 kemudian jumlahnya 1 harganya ini ini ya sepatu kita masukkan kesini nah kita pisahkan dengan tanda koma value berikutnya ID nya 5 penjualan ID nya 1 jumlahnya 1 harga barangnya 6165 ribu kita simpan kesini oke kita akhiri dengan titik koma nah misalkan seperti ini kita jalankan set oh harga satuan invalid harga harga satuan oke kita jalankan lagi nah ini sudah tersimpan ya satu raw dua efektif nah kalau misalkan kita select kita select ya select bintang prom penjualan kemudian kita turunkan dengan penjualan detail detail seperti ini ya kita akan langsung tampilkan keduanya nah ini sudah tersimpan ya tetapi ini kondisi transaksi belum selesai ya karena baru begin transaction kita harus melakukan commit ataupun rollback misalkan ini saya rollback ya rollback nah kalau misalkan ini saya rollback maka transaksi yang pernah tersimpan ini menjadi hilang rollback nah kita coba jalankan lagi nah datanya jadi hilang karena kita rollback artinya ada sesuatu yang salah lah atau gak beres dengan transaksi yang berada di dalam begin transaction dan rollback nah kita akan coba jalankan lagi nah ini sama sudah tersimpan lagi tapi ini kita ganti dengan commit nah kita commit artinya semua data sudah di fix tidak di sudah tidak gantung lagi transaksinya kita jalankan nah commit sudah successful maka walaupun kita rollback isinya akan error misalkan ini kita rollback akan error tuh karena transaksi sudah sudah ditutup jadi data ini sudah fix tersimpan tuh jadi itu salah satu fungsinya begin transaction di dalam SQL Server jadi kita bisa mendapatkan rollback ataupun commit misalkan kita langsung di sini ada begin di akhir dengan commit misalkan terjadi error di salah satu proses proses maka semuanya akan di rollback dalam satu proses ini misalkan ada salah satu yang error maka semua proses akan di rollback sehingga tidak ada satupun data yang terproses dalam satu scope begin transaction oke kurang lebih seperti itu buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati